Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mencoba membuatkan cara mendaptalkan youtube pada google adsense jadi disini seperti yang diketahui sebelumnya sebagai syarat untuk mendaftar pada google adsense maka youtube kita harus memiliki setidaknya 1000 subscribe dan 4000 jam tayang pada 12 bulan terakhir dan untuk subscribe itu itu bisa semenjak youtube kita dibuat sedangkan jam tayang itu yang dilihat itu adalah dalam 12 bulan terakhir ataupun setahun terakhir jadi jika ingin menjadi seorang youtuber maka untuk menjadi partner youtube kita harus memenuhi syarat youtube yakni 1000 subscribe terlebih dahulu dan 4000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir jadi saya sedikit berbagi disini cara untuk mendaftar pada google adsense sebagaimana yang saya lakukan sebelumnya dan alhamdulillah berhasil dan setujui ataupun diterima untuk menjadi untuk bergabung pada partner youtube seperti yang dilihat di layar itu saya menerima pesan email itu pada 7 Mei 2022 bahwa disitu saya sudah memenuhi persyaratan program partner youtube ini email saya terima pada tanggal 7 Mei 2022 ini adalah langkah awal kita untuk bergabung menjadi anggota youtube jadi disini saya akan masuk pada youtube desktop untuk melihat akun kita di youtube browser disini sudah bisa kita lihat bahwa ini adalah tampilan youtube desktop ataupun sama dengan tampilan yang di layar laptop ataupun komputer ya personal komputer jadi coba kita buka yang bagian gambar dolar ataupun monetisasi jadi disini sudah ada keterangan bahwa youtube saya 4-4 yang syarat tersebut sudah dipenuhi dimana syarat pertama itu 1000 subscribe sedangkan syarat kedua adalah 4000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir dan yang ketiga adalah membuat dua langkah disini saya coba perjelas teman-teman ya kemudian tidak memiliki teguran ya saya alhamdulillah tidak memiliki teguran di youtube setelah itu kita klik daftar sekarang baru kita lihat disini ada langkah pertama kita mulai ini adalah kita mulai jadi disini ada disuruh kita membaca maksudnya membaca apa saja yang kita untuk mendaftar disini saya setujui kemudian setujui perseratan itu adalah langkah awal ya kita ulang lagi disini saya ulang lagi untuk langkah yang awal kita klik yang tanda mulai nah disitu kita disini tadi sudah saya sudah saya buat maka perseratan saya setujui maka sudah kita mulai ya selesai yang langkah pertama baru masuk ke langkah yang kedua disini langkah kedua kita akan dialihkan pada google adsense langsung ya teman-teman ya bisa dilihat di layar ini saya sudah masuk pada google adsense saya akan pilih yang pertama ya baru kemudian sesuai negara saat ini saya tinggal di Indonesia nah belum ke negara mana-mana ya teman-teman ya maka kita pilih sesuai domisili kita saat ini lalu kita baca ini adalah perseratan dari youtube ini kita baca ke bawah tinjauan tinjau dan setujui perseratan dan ketentuan youtube jadi disini kita bisa membaca bagi teman-teman pun yang penasaran seperti apa sih yang mendaftar pada google adsense disini saya akan berbagi sedikit ini adalah pengalaman saya jadi video ini sangat sederhana sekali jika ada kekurangan saya mohon maaf teman-teman ya jadi sebagai pengalaman pada youtube saya membuat akun youtube ini pada tahun 2014 awalnya saya membuat youtube hanyalah sebagai penyimpanan video pribadi tentunya video perpisahan sekolah namun belakangan ini karena kemarin ada corona covid maka sering buka youtube maka setiap momen saya cantumkan di youtube nah kembali lagi kesini ini adalah proses kita pendaftaran pada google adsense disini saya buat pilihannya perorangan disitu ada dua pilihan yang ini perorangan ataupun bisnis maka saya pilih perorangan karena akun channel ini adalah akun channel perorangan ya bukan komunitas ataupun bisnis baru setelah kita isi perorangan kita buat data kita di bawah sesuai ktp ya teman-teman ini sesuai data saya di ktp ini saya perjelas ya saya perbesar disini saya buat jenis akun perorangan kemudian saya buat nama saya disini ada diminta alamat 1 ya ada alamat 1 dan ada alamat 2 dibawahnya ada kota ataupun kabupaten ya kemudian ada provinsi dan juga ada nomor telepon ya teman-teman ya jadi data ini kita isi sesuai alamat kita saya buat sesuai alamat saya yaitu di desa pagaran birajai ya desa pagaran birajai itu alamat yang pertama dan di bawah juga saya isi sesuaikan saya buat sesuai sesuai dengan ktp di kolom kedua juga saya buat maksudnya kolom alamat kedua juga saya buat tetap pagaran birajai ya teman-teman disini saya buat pagaran birajai ini pelan-pelan kita buat nanti teman-teman boleh coba sekalian disini kecamatan pagaran birajai itu berada di kecamatan sosopan kabupaten padang lawas maaf ini saya hapus harusnya bukan disini tempatnya karena di bawah tadi saya lupa ada di bawah bacaan kota kota itu bisa diisi ataupun kabupaten maka kabupaten saya buat disini kabupaten padang lawas oh bukan pariaman ya padang lawas padang lawas baru disini saya akan memilih provinsinya teman-teman juga sesuai dengan provinsi masing-masingnya teman-teman jadi saya disini memilih provinsinya di provinsi Sumatera Utara baru kita masukkan kode pos saya memasukkan kode pos kemudian saya kirim jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe like dan komentar ya teman-teman ataupun bagikan disini langkah satu sudah selesai sedangkan langkah dua disini tadi sudah kita buat maka disini akan timbul yaitu nanti bacaan sedang diproses ya teman-teman ini sudah selesai langkah kedua maka kita tinggal menunggu langkah ketiga langkah ketiga ini adalah pengencekan ataupun peninjauan dari youtube channel kita akan ditinjau oleh youtube apakah itu layak untuk menjadi partner atau tidak layak ya teman-teman jadi disini untuk mendapatkan langkah yang ketiga ini disetujui atau tidak setujui itu tergantung channelnya ada juga yang satu hari ada yang tiga hari ada yang satu bulan ada yang berminggu-minggu jadi kalau channel saya alhamdulillah tidak berapa lama menunggu channel dari tinjau maksudnya hasil tinjauan channel saya mendapatnya setelah dua hari disini 9 Mei saya sudah mendapat bahwa email berisikan selamat channel youtube saya sudah diterima dan sudah bisa bergabung dalam program panel youtube alhamdulillah teman-teman awal pertama mendapat mendapat email itu pada 7 Mei pada saat 9 Mei alhamdulillah sudah diterima channel saya ini dibuat pada tahun 2014 ya teman-teman dan itu sampai 2019 bahkan sampai 2020 itu tidak ada saya kutak-kutak paling saya isi video disini adalah video-video yang berkaitan dengan video saya contohnya video sekolah video perpisahan video wisuda ataupun video-video yang saya rasa termasuk momen tapi belakangan ini pas masuk era covid teman-teman saya sering membuka youtube terlebih saya beraktifitas di sekolah ataupun daring mau tak mau membaikkan video anak-anak kalau via WA dikirim tidak terkirim semua karena rupanya di WA itu ada batas maksimal yang harus kita kirim dan ada juga jika di atas 64 MB kalau tidak salah tidak bisa dikirim maka saya coba via youtube dengan youtube alhamdulillah saya merasa terbantu oleh adanya youtube karena bisa memudahkan saat memberikan pembelajaran kepada anak-anak dari sekolah melalui belajar daring jadi teman-teman yang channelnya sudah lama jangan khawatir tetap jalankan mungkin itu bisa juga dimonetisasi karena yang dilihat sarannya ialah 4.000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir dan semuanya ada seribu sabkali paling minimal ya teman-teman mungkin sampai di ini yang dapat saya sampaikan ini adalah cara sederhana apabila ada yang salah mohon maaf sekali maklum karena saya juga masih pemula ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh